Bagi produsen dan perajin sarung di Tegal saat bulan suci Ramadan seperti saat ini, artinya mereka siap kebanjiran pesanan. Bahkan pada Ramadan kali ini, pemesanan sarung meningkat hingga 10 kali lipat. Sarung menjadi buruan warga saat bulan Ramadan tiba. Meningkatnya permintaan warga ini membawa berkah bagi produsen sarung. Salah satunya di Tegal, Jawa Tengah. Sejumlah pengusaha dan perajin sarung kewalahan memenuhi pesanan yang meningkat hingga 10 kali lipat. Untuk memenuhi permintaan, mereka menambah jumlah pekerja hingga 40% dan menambah jam lembur. Kini produksi sarung tenun ikat dan tenun mesin mencapai 10 ribu potong dalam sebulan terakhir. Perpaduan motif sarung dengan budaya lokal, mulai dari songket Aceh, Padang hingga tenun ikat Hastoraja, menjadi strategi agar sarung produksi para perajin ini bisa diterima pasar. Dan kita untuk tahun ini mengeluarkan hampir 8 motif baru dengan kultur pendekatan desain ke kultur sosial daerah-daerahnya. Sarung tenun mesin dijual mulai dari 50 ribu hingga 100 ribu rupiah. Sedangkan tenun ikat dijual mulai dari 200 ribu hingga 250 ribu rupiah. Tanya kota besar di berbagai provinsi, sarung tegal ini sudah masuk pasar ekspor ke negara tetangga hingga timur tengah. Triyono Saifulo melaporkan untuk NET.